Gimana cara sukses cepatnya di usia muda? Saya akan berikan ilustrasi pembelajaran aja ya, supaya Anda dapat bayangan. Disclaimer nih, saya hormati semua pekerjaan, tapi di sini saya akan ambil pekerjaan Satpam dan Kopassus. Kalau Anda lihat, apa sih bedanya? Kalau Anda wanita, kira-kira kalau Anda harus pilih pasangan hidup Anda, hanya dari pekerjaannya, bukan dari wajah atau udah terlanjur cinta ya. Ya, pekerjaan mana yang Anda akan pilih? Saya rasa 99% bakal milih Kopassus ya. Kenapa? Bahkan ada yang bilang ya karena penghasilannya lebih gede dong. Atau lebih bergensi, lebih keren gitu. Bisa juga lebih menjanjikan karir dan masa depannya. Dan seterusnya. Banyak deh alasannya. Tapi sebenarnya, ada nggak sih persamaan dari kerjaan itu? Kopassus sama Satpam? Dua-duanya sama loh bertugas untuk menjaga keamanan. Sama pentingnya. Kalau nggak ada security, nggak ada Satpam, bahaya juga kan kompleks atau lingkungan kita. Perbedaannya ada di mana? Yang pertama, tanggung jawabnya, bos. Kopassus bertanggung jawab untuk keamanan negara. Satpam atau security untuk lingkungan atau kompleks. Beda tanggung jawabnya. Kedua, disiplinnya. Rata-rata pasukan khusus dilatih untuk disiplin. Mau jam berapa perang, ya harus ready. Mau nyemplung di laut, perang di hutan, ya harus siap kapan aja. Telat atau banyak alasan? Kayaknya enggak deh. Bisa kena lonjok sama komandan. Ketiga, di skill-nya, bos. Kalau Kopassus berantem sama Satpam, atau sama Anda, kira-kira siapa yang bakal menang? Mungkin Kopassus ya. Karena lebih terlatih. Standar latihannya beda. Secara mental dan fisik, kerasan Kopassus dilatihnya. Jadi maklum kalau hasilnya beda. Ininya beda. So, kalau Anda mau sukses lebih cepat, beranilah ambil tanggung jawab. Beranilah bertanggung jawab. Tanggung jawab yang lebih gede. Kerjakan dengan baik dan disiplin. Dan juga latih skill Anda. Skill dilatih sampai di atas rata-rata. Anda naikin standar Anda, hidup Anda akan berubah. Kalau Anda enggak berani tanggung jawab, enggak mau disiplin, terus males, ya kelar hidup Anda. So, ini adalah tips saya untuk Anda supaya bisa lebih sukses di usia muda. Buat Anda yang suka dengan video ini, share, like, dan komen ya. Saya Koci Dicandra, salam miliader.